Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kali ini yaitu kaedah khusus atau biasa disebut dengan ghorib Ananda sekalian terlebih dahulu pada kaedah khusus ini kita akan memasuki materi saktah Apa itu saktah Ananda? Saktah itu menghentikan bacaan sesaat pada huruf tertentu Lalu melanjutkannya lagi tanpa ambil nafas Saktah dipraktikkan saat mewasalkan bacaan Menurut Imam Hafiz yang wajib disaktah adalah pada empat tempat Yaitu pada surah Al-Mutafifin, Al-Qiyamah, Yasin dan Al-Kahfi Jadi dalam kaedah khusus untuk bacaan saktah Itu pada Imam Hafiz itu hanya empat tempat yang wajib Ini ada surah-surahnya Bisa Ananda catat dan Ananda buka Buka surahnya nantinya dan dipraktikkan cara membacanya bagaimana Baik disini akan Ustaz contohkan cara membacanya Coba kita perhatikan pada baris pertama Pada ayat yang pertama ini Ayat apa ini? Pada surah apa? Pada surah Mutafifin Surah Mutafifin Bagaimana cara membacanya? Baik perhatikan Pada ketika ada saktah ini Kal-la-bal Jadi Ananda itu seperti berhenti sejenak Kal-la-bal Seperti itu Berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas atau menarik nafas Tanpa mengeluarkan nafas atau menarik nafas Jadi nafasnya masih satu kali hirup ya Misalnya Ananda membacakan satu ayat ini Ayat 14 ini Satu kali nafas saja Tidak boleh pas berhenti disakta menarik nafas Ataupun mengeluarkan nafas Kal-la-bal Tidak boleh? Baru lanjut Ra-na-ala Tidak boleh ya Jadi bagaimana cara membacanya? Baik Coba kita baca dengan bacaan saktah yang benar Kal-la-bal Ya seperti itu Baik ya Ananda ya Kita lanjutkan Contoh berikutnya Biar Ananda lebih Mengerti lagi ya Di sini pada surah Al-Qiyamah Pada surah Al-Qiyamah ini ya Perhatikan disitu ada saktah pada kalimat Waqilaman Pada kalimat apa? Waqilaman Kemudian diteruskan Ra-qa Ya baik Coba Kita Bacakan ya Ustaz contohkan dari sini Dari Ayat 26 ya Ayat 26 Perhatikan Kalla Iza Balagati Taraqi Waqilaman Ra-qa Ya baik Jadi bacaannya Seperti itu Waqilaman Ra-qa Tidak boleh Waqilaman Nah itu tidak boleh ya Baru Ra-qa Atau Waqilaman Ra-qa Atau lagi Waqilaman Ra-qa Ya jadi Bagaimana cara bacanya? Yang baik Waqilaman Ra-qa Tanpa Mengeluarkan Atau menarik Nafas Jadi dia satu kali Nafas ya Jadi Dalam membaca Al-Quran Tidak boleh Mencuri Nafas ya Ananda ya Tidak boleh Mencuri Nafas Mencuri Nafas Apalagi Mencuri Uang orang ya Atau mencuri Rambutan orang Di tanah orang Tidak boleh Mencuri itu Tidak Boleh Ya Termasuk Mencuri Nafas dalam Membaca Al-Quran Namun Mencuri Mencuri apa yang boleh? Ada mencuri yang boleh Mencuri apa? Hanya satu Mencuri Salam Ya mencuri salam Boleh ya Namun Mencuri Mencuri Nafas Tidak boleh Baik Mungkin Dengan dua Contoh ini Ananda Sudah Mengerti ya Sudah Mengerti dan Faham Baik Disini Ada Contoh lain ya Ananda ya Coba Mungkin nanti Ananda bertanya pula Disini Bagaimana Start Jika ada Bacaan yang Seperti ini Start Lingkari ya Seperti ini Dia ada Saktah Di Akhir ayat Ya Ini ayat Nah Ini tempat berhenti ayat ya Nah Itu bagaimana caranya Caranya Jika Ananda Melanjutkan Maka Hukum Saktah ini Dia Harus Dibaca Ya Contoh Kita awalnya dari Walam Ini ya Di walam Walam Yajallahu Iwaja Qaimai Yalaitaha Contoh seperti itu ya Jadi dia Hukumnya Dibaca Tapi kalau Misalnya Ananda Wakaf Disini Ya Maka Wakaf saja Baca seperti Biasa Bagaimana cara Bacanya Walam Yajallahu Iwaja Seperti itu saja Cuma Kalau Dia Dilanjutkan Maka Saktahnya Dibaca Ya Afwan Tadi ini Bacaannya itu Walam Yajallahu Iwaja Iwaja Qaimai Tidak Sampai ke bawah ini Afwan Ini lain lagi Surahnya Jadi sampai situ saja Ini juga sama Maliyah Maliyah Halaka Yang ini Anni Ya Anni Maliyah Halaka Ya Baik Itu kalau Dilanjutkan Namun kalau Diwakafkan Disini Ya Bacanya Seperti biasa Ma Agna Anni Maliyah Ya Pada hak Kinayah ini Diwakafkan Seperti Wakaf Yang telah kita pelajari Pada bab Wakaf Ya Baik Anda mudah-mudahan Paham dengan Dengan Kaedah Saktah ini Ya Kaedah Bacaan Saktah Baik Kita lanjutkan Materi berikutnya Yaitu Bacaan-bacaan Khusus Ini perlu Anda cermati Perlu Dicermati Bagaimana Cara bacaan ini Jadi Di dalam Al-Quran Ada Di Bacaan Imam Hafiz Ya Ada cara Bacanya itu Berbeda Cara membacanya itu Berbeda Dan lain Ya Lain Di antara Bacaan yang lain Makanya disebut dengan Ghorib Ya Bacaan yang lain Ya Contoh yang pertama ini Tashil Ya Tashil Tashil Apa itu Tashil Tashil itu Membaca Hamzah Antara Fathah Dan Alif Ya Di sini ada Satu Ayat saja Yang ada Bacaan Tashil Satu ayat Yang wajib Dibaca Dengan Bacaan Bacaan khusus Tashil Pada Ayat Fusilat Ayat 44 Ini dia Ini dia Bacaannya Coba Ustaz contohkan dulu Cara membacanya Kita Baca dari awal Walau Ja'alnaahu Kur'anan A'jamiyyan La'kalu Lau La'fussilat Ayatuh Ya A'jamiyyum Wa'arabi A' Jadi bagaimana Cara membacanya Pertama kita Huruf Hamzah ini Kita jelaskan A Kemudian Karena dia Hukumnya Tashil Jadi Hamzah Di antara Fathah Dan Alif Jadi gini A dijelaskan Kemudian ada Selanjutnya Alif juga Bacaan Hamzah juga Cuman Tidak Dengan bacaan A'a Tetapi A'a Jadi dia Tidak Terlalu dijelaskan Tidak A'a Namun A yang kedua itu A'a Bacanya seperti itu A'a Bukan A'a Ya Pada Hamzah yang kedua A'a A'a Jamiyu Wa'arabi Ya A'a A'a Jamiyu A'a Ustaz ulang-ulang Biar anda Faham ya Dan bisa mempraktekkan Dan mencontohkannya Di rumah dengan Tepat A'a Wajib Namun Ada bacaan yang lain Tashil itu ada tempat-tempat yang lain Namun ini tidak wajib Ya Tidak wajib Iaitu pada bacaan Surah Yunus 59 Ya Seperti ini Yang contoh Allah Ini Kalau anda baca Allah juga tidak masalah Cuman Lebih Lebih Afdal ya Cuman tidak wajib Seperti Ayat Fusilat Ayat Fusilat itu memang harus dibaca dengan bacaan Tashil Ini ada Berapa tempat ini Lima ya Ya Lima Lima tempat Yang boleh dibaca dengan Bacaan Tashil Namun ini tidak Tidak Wajib ya Dalam imam Bacaan Imam Hafus Tidak wajib Ha Ini Boleh Boleh anda pakai ya Ha Disunahkan Dipakai Dengan bacaan Bacaan apa? Bacaan Tashil Kalau ini bacanya Allah Ha Jadi dia seperti ada Hamzah kedua Namun Hamzah kedua itu Ya alif ini ya Alif ini dia Dibaca dengan Dibaca dengan Ha Ha Allah Tidak Ha Allah Ha Allah Ha Allah Seperti itu ya Bacanya Ini juga Ha Alladhi Ha Jadi Hamzah yang kedua Atau alif ini Dia tidak jelas Tidak terlalu jelas ya Ha Yang dijelaskan apa? Hamzah ini Ha Begitu bacaan Tashil itu A Allah Allah Al 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 Ya seperti itu Coba yang ini Ya Ya Yang ini Baik, itu untuk kaedah khusus untuk bacaan hukum tashil ya. Baik, kita lanjutkan ya Ananda. Kita lanjutkan materi warib kita. Yang berikutnya iaitu imalah. Yang berikutnya imalah ya. Ini dia, imalah. Apa itu imalah? Imalah itu ialah memiringkan harakat antara fathah dan kasrah. Dan memiringkan huruf antara alif dan ya. Baik, ini kalimatnya. Coba perhatikan kalimatnya. Kalimat yang ini, bagaimana cara membacanya? Ini tanda jika dia imalah ya. Bagaimana cara membacanya? Ketika anda bertemu dengan bacaan seperti ini. Di surah apa? Di surah Hud ayat 41. Surah Hud ayat 41. Ini juga ada satu cuman di dalam Al-Quran cara membacanya ya. Cuman ada satu ayat ini. Ayat Hud, eh surah Hud. Afwan, surah Hud ya. Ayat 41. Hanya di ayat 41 surah Hud. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Perhatikan ya. Setelah pos dulu, biar jelas. Perhatikan. Bacaan ini. Majareha. Sekali lagi. Majareha. Ya, jadi di sini imalah itu, ini seharusnya dibaca apa? Arro ya. Dibaca arro dengan panjang dua harokat. Namun, ketika dia dibaca dengan bacaan khusus imalah, maka dia harus dibaca seperti huruf re ya. Bacaan re. Majareha. Jadi, memiringkan huruf. Jadi, huruf arro jadi miring. Re. Arro dimiring jadi re. Majareha. Majareha. Ya, baik. Coba kita baca dari awal ya. Dari yang ustad checklist ini. Kita baca dari sini sampai akhir. Ya, sampai sini saja. Sampai wakaf jim ya. Baik. Coba diperhatikan. Boleh anda ikuti ya. Boleh diikuti. Sekali lagi. Sekali lagi. Allahi majareha wa mursaha. Ya, baik. Mudah-mudahan. Dengan dua kali praktek ini, anda langsung mengerti. Dan langsung bisa mempraktekannya di rumah ya. Dimanapun. Dimanapun anda berada. Bisa mempraktekannya. Ya, baik. Himalah, Alhamdulillah. Selesai ya. Kita lanjutkan. Pembelajaran warib berikutnya. Tadi, Tashil sudah. Himalah sudah. Kemudian kita masukin yang berikutnya, yaitu Ishmam. Ya. Ishmam. Ya. Apa itu Ishmam? Ishmam ialah memberikan gunah. Akmal dan disela-sela gunah. Menghimpun bibir. Lalu kembali lagi. Dan ujung lidah tetap digusi. Baik. Langsung ke contohnya. Biar anda lebih mengerti tentang bacaan Ishmam ya. Baik. Di sini. Yang Ustaz Eklis. Ini tanda-tanda bacaan Ishmam. Nanti di Al-Quran Timur Tengah juga ada tanda petak seperti ini ya. Bulat yang memeta seperti ini. Seperti pada pada ayat ini. Baik. Coba. Ustaz contohkan ya. Anda perhatikan dengan seksama bagaimana cara membaca Ishmam ini. Perhatikan. Yang Ustaz Eklis ini. Bacaannya. La-ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Sekali lagi. Jadi, cara membacanya Seperti biasa ya Kemudian, pada kalimat yang di merah ini Yang diwarnai merah ini Nah, itulah cara membaca Ismam Jadi, dia Munyong ya, mencucu Jadi, kedua bibir itu munyong atau mencucu ke depan dia Ketika huruf Mim menyentuh huruf Nun yang bertajdid Men Seperti itu Ketika huruf Mim bertemu dengan Nun bertajdid Maka, barulah bibiri, kedua bibir mencucu ke depan atau monyong ya Ya, seperti itu Sekali lagi Ustaz contohkan Ya, seperti itu Sekali lagi Biar lebih jelas Ya, seperti itu bacanya Jadi, mencucunya ketika Uruf Mim ini bertemu dengan Nun Jadi, tetap digunahkan ya Tetap didengungkan Tetap didengungkan dengan Dengung Panjang Dua harokat Ya Men Men Na Ya, begitu kan anda ya Baik Kita lanjutkan Ya Setelah Ismam ada ikhtilas Ya, Ismam di ikhtilas ini Dia masih di Di ayat yang sama Dan di surah yang sama ya Ayat yang sama Surah yang sama Surah apa? Surah Yusuf Ayat 11 Jadi, pada Surah Yusuf Ayat 11 ini Pada bacaan La ta'manna ini Dia ada Dua cara baca Ada dua Cara baca Bacaan yang pertama Yaitu Adalah Ismam Dan bacaan yang kedua adalah Ikhtilas Ya Ikhtilas Baik Coba kita lanjutkan Cara membaca ikhtilas Bagaimana? Iaitu Mengurangi Tashtib menjadi Dua nun Iaitu Nun dhammah Yang dibaca cepat Nah, ini dibaca cepat ya Nanti kita perhatikan Bagaimana cepatnya Dua per tiga harokat Dan nun fathah Dengan harokat Yang sempurna Nah, harokatnya Tetap sempurna Ya Namun di sini Dia Dibaca cepat Nunnya Kalau tadi Nunnya diunah Kalau diishmam ya Man Man Nah Namun kalau diikhtilas Nunnya dibaca cepat Dua per Tiga harokat Baik Coba Kita langsung contohkan Biar ananda lebih Faham ya Dan bisa mempraktikkannya Secara langsung di rumah Di rumah ataupun Di sekolah Saat ananda Melihat pembelajaran Ini Baik Kita contohkan La Ta Manuna Sekali lagi La Ta Manuna Jadi Percepatannya seperti itu Manuna La Ta Manuna Sekali lagi La Ta Manuna Cepat ya Kalau biasa Kalau kita baca Biasa kan begini La Ta Manuna Sesuai dengan tempoh Namun ketika kita Ikhtilas Nun ini Dibaca cepat Dua per tiga La Ta Manuna Manuna Ya Dibaca cepat Seperti itu Baik Ustaz pengen Menanya Kepada ananda Di antara bacaan Ishmam dan Ikhtilas Yang mana Lebih afdal Yang mana Lebih afdal Ya Yang mana Lebih afdal Dalam Membaca Surah Yusuf Ayat 11 ini Baik Ustaz jelaskan Yang paling Afdal Yaitu Bacaan Ikhtilas Ya Ikhtilas ini adalah Bacaan yang lebih Afdal Untuk dibacakan Pada surah Yusuf Ayat 11 Ya Baik ananda ya Ikhtilas Ikhtilas itu adalah Bacaan yang lebih Afdal Namun Yang lebih Populer Di masyarakat Ya Yaitu Ishmam Ishmam Ya Bacaan yang lebih Populer Kalau yang Populer Ishmam Namun yang Lebih utama Adalah Bacaan Ikhtilas Ya Baik Di sini ada Contoh Ayatnya Surah Yusuf Ayat 11 Coba kita Kita Praktekkan Dua-duanya ya Yang pertama Dengan bacaan Ishmam Dengan Bacaan Ishmam Baik Coba Ananda Perhatikan Yang pertama Bacaan apa Ishmam Kita perhatikan Yang pertama Dengan bacaan Ishmam Qalu Ya Abana Malaka La Ta Manna Ala Yusuf Ya Itu Itu Bacaan Ishmam Selanjutnya Kita Contoh dengan Bacaan yang kedua Bacaan apa Yang kedua Yang kedua Adalah Bacaan Ikhtilas Ya Cara baca Yang kedua Iaitu Bacaan Dengan cara Bacaan Ikhtilas Coba Coba Kita Baca Ya Bisa Mempraktikannya Secara Langsung Ya Di Dimanapun Anda berada Saat Belajar Materi Ini Kita lanjut Pada Pembelajaran Ghorib Berikutnya Ya Baik Tadi Telah Belajar Apa Telah Belajar Ishmam Dan Ikhtilas Ya Ikhtilas Ya Kali ini Kita Lanjutkan Pembelajaran Apa Kaedah Khusus Tentang Bacaan Nakul Bacaan Apa Anda Bacaan Nakul Ya Bagaimana Cara Membaca Bacaan Nakul Coba kita Langsung Ke Contoh Langsung Ke Contoh Ya Pada Bacaan Ini Kalau kita Baca Ya Biasalah Ya Bik Sal Ismu Ya Bik Sal Ismu Namun Ketika Dia Dibaca Nakul Ya Bacaannya Menjadi Seperti Ini Bik Sal Ismu Bik Sal Ya Jadi Kalau dibacaan Nakul Disini Ini Hamzah Tadi Ya Hamzah Dipindahkan Dipindahkan Ini Hamzah Kasrah Ya Hamzah Kasrah Dipindahkan Kepada Lam Kepada Lam Yang Sukun Ini Kepada Lam Sukun Ini Dipindahkan Ya Seperti Ini Jadinya Haa Seperti Itu Jadinya Jadi Dibacanya Apa Dari Bik Sa'ismu Menjadi Bik Salismu Menjadi Apa Menjadi Bik Salismu Ya Jadi Bacaan Nakul Ini Juga Cuman Ada Satu Cuman Ada Satu Bacaan Di dalam Al-Quran Pada Surah Al-Hujurat Ayat Sebelas Cuman Ada Satu Juga Di Al-Quran Di Surah Al-Hujurat Ayat Sebelas Boleh Anda Catat Biar Bisa Diingat Dan Dipelajari Ya Nakal Biksa Ismu Menjadi Biksalismu Dari Hamzah Kasrah Dipindahkan Ke Lam Sukun Jadi Kasrah Dipindahkan Ke Lam Sukun Makanya Menjadi Menjadi Lismu Biksalismu Jadinya Ya Bacanya Baik Coba Kita Baca Dari sini Kita Baca Sampai Walk of Gym saja Baik Coba Kita Bacakan Biksalismu Fusuku Ba'dal Iman Mudah-mudahan Dengan contoh Dan praktek Yang singkat Ini Anda Faham Dan Bisa Mengerti Bagaimana Cara Membaca Kaedah Khusus Atau Ghorib Dengan Bacaan Nakal Tersebut Ya Baik Alhamdulillah Masya Allah Dengan Materi Nakal Tadi Alhamdulillah Telah Selesai Pembelajaran Warib Atau Kaedah Khusus Kita Pada Pertemuan Kali Ini Mudah-mudahan Apa Yang Telah Kita Pelajari Dapat Anda Praktekkan Di rumah Kemudian Diulang-ulang Diulang-ulang Jadi Membaca Al-Quran Itu Atau Belajar Al-Quran Itu Memang Harus Diulang-ulang Harus Dimerajaah Bagaimana Cara Membaca Kaedah Khusus Tadi Apa Saja Kaedah Khusus Yang Telah Kita Pelajari Coba Kita Simpulkan Yang pertama Tadi Adanya Bacaan Apa Yang pertama Bacaan Kaedah Khusus Tentang Sakta Tentang Sakta Kemudian Yang kedua Kita tadi Belajar apa Belajar Tentang Tashil Tentang Tashil Kemudian Setelah Tashil Kita ada Belajar Apa tadi Ada Belajar Tentang Kaedah Khusus Tentang Bagaimana Cara Membaca Imalah Bacaan Imalah Dan Kemudian Yang keempat Keempat Tadi Ada Apa Aja Pembelajaran Kita Ada Bacaan Ishmam Kemudian Ada Bacaan Ikhtilas Ihmam Dan Ikhtilas Pada Satu Ayat Tadi Satu Ayat Dan Satu Surah Kemudian Yang kelima Kita belajar Tentang Apa Tadi Yang terakhir Tentang Bacaan Naql Tentang Bacaan Naql Baik Mudah-mudahan Anda bisa Mengingat Pembelajaran Tentang Kaedah khusus Dan Ghorib Ini Kaedah khusus Atau Ghorib Kaedah khusus Atau Ghorib Ini Anda ulang-ulang Dan dilatih Agar Kemampuan Dalam Membaca Al-Quran Menjadi Luar biasa Baik Kita cukupkan Kita tutup Dengan doa Khafartul Majlis Subhanakallahu Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa